Pemirsa Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob hari ini bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Keduanya membahas krisis pengungsi di Myanmar dan pengaturan koridor perjalanan antar kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu Presiden Joko Widodo pada hari Rabu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarin. Presiden Joko Widodo dalam jumpa persusai pertemuan, mendesak Malaysia untuk segera menuntaskan patok-patok perbatasan Indonesia dan Malaysia, baik di darat, laut, dan udara. Negosiasi batas negara, baik batas darat dan batas laut, agar dapat segera diselesaikan. Dan kita harap, karena ini sudah agak lama, progresnya, kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, masalah ini bisa segera diselesaikan. Sementara itu, Perdana Menteri Ismail menyambut baik pembahasan pembukaan travel koridor atau pengaturan perjalanan lintas batas kedua negara. Malaysia dan Indonesia dapat melaksanakan satu koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan Travel Corridor Arrangement ataupun TCA atau Vaccinated Travel Lane. Saya telah bersetuju dengan Bapak Presiden, Menteri-Menteri yang berkaitan akan melihat secara dengan lebih detail, supaya kita boleh memulakan membuka sempadan negara, kita boleh buka border kita. Terkait krisis politik dan pengungsi Myanmar, Malaysia dan Indonesia sama-sama mendesak pemerintah militer untuk segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak menambah jumlah pelarian dan pengungsi Rohingya. Malaysia amat terkesan kerana kegawatan yang berlaku di Myanmar akan menambahkan lagi refugee ataupun pelarian Rohingya ke Malaysia dan sekarang ini kita sedang menampung lebih 200 ribu pelarian Rohingya ke Malaysia. Jadi penyelesaian di Myanmar tentu saja akan mengurangkan pelarian ini, pelarian Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan datang ke Malaysia ini. Kunjungan Ismail Sabri Yaakob adalah perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Agustus lalu. Dengan tingkat infeksi COVID-19 yang melambat dan cakupan vaksinasi yang meningkat, kedua pemimpin sepakat akan kembali memulai penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dan Bali. Pemirsa Politeknik Negeri Batam memberikan beasiswa bagi 5 pemuda Palestina sebagai bagian dari kerjasama untuk memperkuat institusi pendidikan dengan Palestina. Relasi antara Batam dan Palestina akan diperkuat dengan hubungan institusi pendidikan setelah Politeknik Negeri Batam atau Pol Batam mengumumkan 5 beasiswa bagi para pemuda Palestina. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, dan Direktur Politeknik Batam, UUF Brajawi Dagda pada selasa lalu. Duta Besar Alshun yang belum lama ini berkunjung ke Batam juga mendoakan agar Batam menjadi wilayah yang maju, terlebih lagi lokasi Batam yang strategis karena berdekatan dengan Singapura. Pemirsa Palistina adalah bah dan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Jadi, ada juga bergabungan kultur antara Universitas Politeknik dan Universitas lain di Palestina. Jadi, Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik di negara ini dengan orang-orangmu. Sementara Direktur Politeknik Batam, Uuf Beraja Widagda, menjelaskan kolaborasi pertama bersama dengan negara Palestina. Beasiswa dari Politeknik Batam akan diberikan kepada calon mahasiswa berusia di bawah 20 tahun. Sejujurnya, ini adalah kali pertama kita untuk melakukan kolaborasi bersama dengan negara Palestina. Dan kami sangat berhubungan untuk memulakan kolaborasi ini. dan kami mulai kecil dengan mempunyai lima pelajaran untuk pelajaran. Dan kami akan memberikan pelajaran ini untuk program pelajaran yang kami mempunyai. berbeda dari informatik, informatik, bisnis manajemen, elektronik, dan mekanikian mekanik. Jadi, program pelajaran kami adalah industri-orientasi yang menutupi semua industri-orientasi di Batam. UUF menambahkan, program perkuliahan di Politeknik Batam akan dimulai pada pertengahan 2022. Beasiswa yang ditawarkan, kelak juga ditujukan untuk membangun kultur dan persahabatan antar dosen di Perguruan Tinggi Palestina dan Batam, disertai berbagi pengetahuan di bidang teknologi. Demo ratusan mahasiswa Jember di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember ricuh. Kami akan kewali dengan informasi lengkapnya.